Berhubung banyak banget kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang kita sama-sama tahu bahwa ternyata supporters sepak bola di Indonesia dituntut macam-macam. Kewajibannya banyak. Tapi bagaimana dengan haknya? Sebenarnya saya udah pernah membahas ini, namun waktu itu memang belum terlalu detail. Jadi saya akan membahas dengan lebih detail, sekaligus memberi sedikit option-optionnya. Dan ini ada bisa sampai 6 episode. Jadi ikutin terus. Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Ciadrah Deraktan. Di channel Youtubenya Albert Ciadrah Deraktan. Pastinya, seperti biasa. Dan yang tadi saya udah jelasin di awal bahwa saya akan membuat 6 episode mengenai konten kali ini. Di konten kali ini saya akan dipotong sampai 6 gitu ya. Karena saking, bisa dibilang saking banyaknya, yang kalau misalnya dibikin langsung, bisa aja sih kalau langsung run through gitu ya. Kalau misalnya langsung 1 jam gitu misalnya. Tapi kayaknya kalau sekarang mendingan pendek-pendek aja ya, pendek-pendek. Namun, kita bisa benar-benar ngebahas lewat komen. Kita diskusi lewat komen. Dan itu akan jadi lebih enak. Ketimbang langsung sekaligus 1 jam. Tapi kemudian, komennya juga nggak bisa lebih detail ya. Untuk bahasan dan diskusinya. Jadi, jangan lupa komen. Ini penting. Kita diskusi menurut kalian gimana. Dan kalau bisa, kalau bisa, tolong jangan komen yang nggak ada hubungannya dengan si tema kali ini. Ataupun juga jangan hate speech dan lain-lain. Oke? Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Yang paling penting adalah share. Karena memang isi video dari saya ini kebanyakan ngebahas mengenai edukasi-edukasi dasar. Jadi, ya, share itu akan lebih penting ketimbang subscribe. Dan boleh follow juga Facebook, Twitter, dan TikTok. Boleh. Kalau misalnya, di TikTok ini saya cuma main drum kebanyakan. Dan saya jarang posting. Tapi kalau yang mau follow TikTok, boleh. Albert Ciadra. Atau Twitter, Instagram, Albert Ciadra. Membahas mengenai hak supporter. Jadi gini, kita selama ini, akhir-akhir ini bahkan, lagi, ini, BRI Liga 1, udah mau mulai. Tapi sekarang lagi ada pramusim kan. Nah, di pramusimnya ini aja, kita udah kelihatan bahwa, lagi-lagi, kewajiban yang diutamakan, kewajiban yang dikedepankan. Padahal, yang bayar buat nonton sepak bola itu siapa? Kita, supporter. Tapi, haknya kita, malah seakan, di nomor 2 kan. Dan lebih dipenting, yang dan yang lebih dipentingkan adalah, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini, kamu harus gitunya. Padahal, kita adalah, dalam tanda kutip, rajanya. Seperti kalau di dunia bisnis, di dunia industri, kita ini adalah customer-nya. kita ini adalah, konsumernya. Iya kan? Consumer and customer. Betul kan? Dan di modern, apa di modern football, di sepak bola modern, kan dibilang nih, bahwa sepak bola adalah, industri, bisnis. Sementara, kita sama-sama tahu, kalau di bisnis, iya kan? Pembeli adalah raja. Kita yang beli, buat nonton. Jadi, tapi kenapa kita malah dituntut? nggak boleh gini, nggak boleh gitu, segala macem. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita, kita ini aja. Kita bedah satu-satu. Sebenarnya, sebaiknya gimana sih? Secara ringan, secara santai, dan nggak berat ya, videonya, supaya bisa ditonton oleh, kawan-kawan, oleh, bahkan oleh adik-adik kita, yang udah mulai suka sepak bola, juga bisa tetap, nangkeplah maksudnya apa. Yang nomor satu ini, yang paling penting adalah tiket. Kita sama-sama tahu. Tiket ya. Boleh dibilang, maaf, seribu maaf, tiket, di persepak bolaan Indonesia, bisa dibilang masih kalah. Maaf ya, masih kalah. Dibandingkan, dengan, jika kita nonton bioskop, jika kita nonton, live music, atau konser, ya kan, jika kita, ke, bepergian pakai pesawat terbang, pakai pesawat, dan atau, kereta api, kereta api dulu hancur tuh, tapi sekarang jadi bagus. Ya, nggak kayak dulu lah ya. Meskipun saya juga sempat baca di Twitter, kemarin-kemarin sempat, numpuk lagi penumpangnya, di beberapa kereta api, tapi ya, bukan itu yang kita bahas ya. Yang kita bahas adalah sepak bola. Dan, yang kita lihat adalah, lumayan lah gitu, dibandingkan zaman dulu. Pesawat, oke. Bioskop, oke. Konser, juga, masih bisa dibilang lebih mending gitu, daripada, sepak bola. perhelatan badminton, level internasional, basket, itu semua lebih bagus. Dan, kalau misalnya kita bilang, kalau misalnya, oke, mungkin akan ada yang, akan ada yang apa ya, akan ada yang mendebat, terus bilang, iya, jumlah penontonnya beda, gini segala macam, loh. Oke, sekarang kita apple to apple. Saya pernah menonton, langsung, pertandingan sepak bola, Persib Bandung, melawan Ajax Amsterdam, beberapa tahun lalu. Kalian mau tahu, itu rapihnya, itu yang nonton penuh loh, stadion penuh. Stadion penuh, dan yang nonton, ternyata bisa rapih. Tiketingnya bagus, ngantrinya bagus, ya, yang antre bagus, keamanannya oke banget, keamanannya bukan pakai, sorry ya, maaf, bukan pakai ormas, tugasnya, aparat kepolisian, untuk melindungi dan, melayani, ya, udahlah, mereka aja gitu. Saya akan bahas juga nanti, lebih dalam ya, tapi itu di, video yang berikutnya. Kita sekarang fokus dulu ke, tiketnya aja. Kalau misalnya mau, akhir-akhir ini kan, mau dibikin online katanya, 100% online. Ya, harus bagus banget lah, berarti penanganannya. Sekarang, di Eropa, di Eropa, itu yang nonton sepak bola, itu udah nyaman banget, kayak nonton bioskop. meskipun, kemarin pada saat, Liverpool lawan Real Madrid, juga, kacau ya, yang waktu di Paris. Tiketingnya kacau, banyak yang antri, membludak, nggak bisa masuk, dan, sempat kacau ya, tapi untungnya nggak terjadi, tragedi, atau kerusuhan apapun. Amit-amit. Nah, tapi, kalau secara umum lah ya, itu cenderung bisa lebih enak. Kayak udah tertata, lebih rapi gitu. Nah, kok di Indonesia nggak bisa sih? Katanya pengen maju. Ini orang-orang, ini yang ngomong orang-orang, industri sepak bola, yang ngomong orang-orang yang, berbisnis di sepak bola. Katanya pengen, sepak bola di Indonesia maju. Yaudah, dari tiketingnya juga dibagusin. Bukan, bukannya, yang katanya 100% online, tapi ternyata malah susah aksesnya. Ya kan, website-nya ngeheng lah, atau apapun, alesannya ya, atau terus mendadak, kemudian ternyata katanya, jeleger, tiketnya abis, tau-tau calok tetap punya, tau-tau tiket keriting masih tetap ada, perbaikilah. Ya kan, jadi, hak kita sebagai supporter, oke, kita dituntut untuk segala macam, bla 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 bla, tapi hak kita untuk bisa mendapatkan tiket dengan mudah, nggak usah dulu bicara murah ya, karena di Eropa, ada enough is enough campaign, itu minta supaya ada, tiket subsidized, jadi ada subsidi tiket, supaya murah, ya kan, nggak usah dulu lah dulu kita bicara murah, kita bicara aja dulu, mudah, tolonglah memang benar-benar, dibuat, seprofesional mungkin juga, dari, sisi tiketingnya, bukan cuma, penontonnya, bukan cuma supporternya, yang dituntut agar menjadi professional supporter, seperti itu ya, saya akan bahas lebih dalam lagi, jadi ikuti terus, episode-episode ke depan, ini kita akan terus, istilahnya apa ya, kalau zaman dulu dibilangin, kita blejetin, gitu ya, kita blejetin, kita bedah lebih dalam, terus kita bedah, kayak gimana sih, mengenai, hak supporter ini, ya, jadi ikuti terus, Youtubenya Albert Cedra Daktan, kita ketemu lagi, di episode berikutnya, ikutin terus, ikutin terus, oke,